iya kita bikin video jual batu lagi bosku ya jadi seperti ini ya contoh batunya kita sudah bisa lihat ya ya jadi yang saya jual ini bosku ya ada 10 nomor batu jadi sebelum saya melanjutkan videonya nih buat yang baru menonton video-video atenta sb channel jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe nya ya dan jangan lupa juga ya untuk share dan komen-komen nih di setiap video-video atenta sb channel yang anda sukai like dan subscribe atenta sb channel ya jadi video akan kita lanjutkan bosku ya jadi yang saya jual ini ada 10 nomor batu ya ini akan saya beri tunjuk gitu ya untuk nomornya dan sekalian menyebutkan nama batunya ya dan juga sekalian menyebutkan harganya gitu ya oke jadi langsung saja ya ini akan saya beri tunjuk dulu ya ini untuk yang nomor 1 nama batunya batu bacan untuk nomor 2 ini batu kecubung ametis ya untuk nomor 3 ini batu fluoride untuk yang nomor 4 ini batu clear quartz untuk yang nomor 5 ini batu blue tiger eye untuk yang nomor 6 ini batu bulu merak untuk yang nomor 7 ini ada ini ya ada apa ya ada 2 jenis batu ini ya kalau untuk yang bagian bawah ini batu selenite kalau yang atas ini batu ametis ya iya jadi kalau untuk yang ini nomor 8 ini batu labrador nomor 9 batu giyok bobau nomor 10 batu amber gitu ya jadi untuk harganya ini akan saya sebutkan gitu ya untuk yang nomor 1 sampai nomor 10 harganya per nomor batu harganya serba 150 ribu nomor 1 harganya 150 ribu sampai nomor 10 ya jadi harganya untuk nomor 1 sampai nomor 10 harganya serba 150 ribu nah kalau untuk yang bagian belakang ini ini bukan 150 ribu ya saya mempromosikan saja di video ini gitu ya siapa tahu nanti ada yang melihat video ini ada yang tertarik gitu ya ini nih ini nanti akan saya review ya di akhir video gitu ya ya disini juga ada nih nah ini nih ya nanti akan saya review ya di akhir video ya nah tapi yang harga 150 ribu yang ini nomor 1 sampai nomor 10 ya kalau ini beda harganya lebih mahal ya karena belinya lebih mahal gitu ya oke jadi langsung saja ya ini akan saya perjelaskan dulu untuk cara transaksi pembeliannya ya untuk cara transaksi pembeliannya melalui transfer bosku ya jadi nanti bila bosku ingin membeli videonya dibagikan ke wl saya lalu sebutkan yang nomor berapa yang bosku tertariki dan diminati ya untuk nomor WA saya 0857 81 99 55 51 ya nanti akan saya berikan nomor rekening gitu ya setelah bosku sudah mentransfer difotokan bukti transferannya lalu kirimkan alamat lengkapnya ya saya mengirimnya pakai JNE ongkos kirimnya dibayarkan di penerima ya jadi untuk pembelian batunya saja yang ditransfer untuk ongkos kirim bisa dibayarkan di penerima gitu ya oke jadi langsung saja ini akan saya videokan dari yang nomor 1 ya mohon diperhatikan videonya om bosku ya ini untuk yang nomor 1 saya sudah nah ini beri plastik ya ada nomornya ya ini untuk nama jenisnya batu bacan ya ini ada 2 nih ya tuh ada 2 ya ya saya akan ini videokan ya batunya ya ini kotakan bosku ya kotakannya bentar akan saya perdekat dulu ya perhatikan bosku iya bentar ini senternya kepanjangan ini yang untuk senterannya ini kotakan ya coklat ya coklat ya coklat ya coklat ya ini ya ini coklat bosku ya coklat ya kotakannya oh murah meriah ya ya ini untuk yang nomor 1 bosku ya ini ada satu lagi bosku ya ada satu lagi ya ini ini juga coklat nih bosku lumayan ya lumayan ya kan lumayan ya kotakannya nih nih oh coklat ya coklat ya coklat ini masuk ini enterannya masuk ya coklat ini ya seperti ini ya ini untuk yang nomor 1 ya batunya ada 2 ya nama batunya batu bacan ya untuk yang nomor 1 ya ya kita akan melanjutkan lagi memvideo kan yang nomor 2 bosku perhatikan videonya ya yang nomor 2 ya ini nomor 2 nih pasti ini untuk yang nomor 2 ini nama batunya batu kecubunga metis ya ini ya ini ada banyak nih ada banyak batunya ya tuh ada banyak ya kita penjauhkan satu persatu ya nih tuh ya tuh ya ini ya ini untuk yang nomor 1 ya eh nomor 2 mohon maaf nomor 2 ya ini untuk yang nomor 2 ya perhatikan videonya bosku kita jual murah-murah saja ya siapa cepat dia dapat ya ini ya yang nomor 2 ya tanya bosku hmm ya ya hmm ya hmm ya kita jual murah-murah saja ya siapa cepat dia dapat ya siapa cepat dia dapat ya nih ada kulitnya ya kulitnya kulit ini ya perhatikan video ini bosku hmm hmm ya hmm main hmm yang diperhatikan video ini bosku ya kita jual cepat jual murah-murah saja ya siapa cepat dia dapat iya siapa cepat dia dapat siapa cepat dia dapat gitu ya di hai hai siapa cepat dia dapatnya hmm hmm main oh ya a batunya agak banyak nih Onyx senggolnya senggol ini batunya agak banyak ya ya ini ya kita ini Terima kasih. 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 ini untuk yang nomor 2 saya sudah videokan semua ya batunya ya sekarang kita akan melanjutkan lagi memvideokan yang nomor 3 bosku ya yang nomor 3 ini nama batunya batu floret ya yang nomor 3 bosku yang nomor 3 ini ya ini ya batu floret ya ini tuh ini ada yang green floret ya ini yang green ya green ya floret ya nama batunya floret yang gini ya batu floret ini agak hijau nih ya warnanya ini ini ada ungu-ungunya nih hijau campur ungunya putihannya kristal gitu ya ini ungu ungu nih tuh ya ungu nih memang begitu batu floret ada yang hijau ada yang ungu gitu ya ada yang warna ungu juga ada cuman cuman ya saya belum punya batunya adanya yang ini saja ya tapi ini kayak gini nih ada ungu ungu ini bosku ungu ini ya serat-seratnya ungu campur ke bening-bening gitu ini ya ini untuk nomor 3 ya nah ini ada-ada juga nih ini bening ya bestial ya ini floret ya floret ya ini ya bestial ya ini satu lagi nih tuh kurang ya ya ini untuk yang nomor 3 ya saya sudah videokan semua batunya ya untuk nama batunya batu floret floret ya ya kita akan melanjutkan lagi memvideokan yang nomor 4 ya untuk yang nomor 4 ini nama batunya batu clear quad ya clear quad ini ya batunya ya kita videokan satu persatu ini ya satu clear quad ini ya hmm untuk yang nomor 4 ya batu clear quad ya batu clear quad ya kristal-kristal gitu ya batu kristalan ini batu clear quad ini 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 nomor 4 nih ya mantu clear quad ini ya ini satu lagi ya batu clear quad ya ini untuk yang nomor 4 saya sudah videokan semua ya batunya ya sekarang kita akan melanjutkan lagi memvideokan yang nomor 5 ya nomor 5 ini nomor 5 ya untuk yang nomor 5 ini batu blue tiger ini blue tiger ini ini si batunya ada 3 ya saya videokan satu persatu blue tiger ya blue tiger ya blue tiger ya hmm oh ya blue tiger ya kilo-kilonya mainnya nomor 5 ini ya nomor 5 ya ini ada lagi nih pemain nih kilo-kilonya kilo-kilonya mainnya hmm hmm ayam nih hmm kalau buat cincin nih hmm kode ya iya saya jual murah-murah saja ya sampai cepat dia dapat ya ini satu lagi nah ini oh ini oh kita jual murah-murah saja ya siapa cepat dia dapat loh-kilonya hmm hmm lihat kilo-kilonya hmm kilo-kilonya mainnya nih kalau buat cincin ya hah ini kode ini oh ini oh ya ini untuk yang nomor 5 ya ya kita akan melanjutkan lagi memvideokan yang nomor 6 ya nah ini nomor 6 nih plastiknya ya untuk yang nomor 6 ini nama batunya ya batu blue tiger eh mohon maaf nomor 6 ini nama batunya batu bulu merak ya ini ada 3 ya ini kita majukan dulu ya kamera ya kita iniin aja gini raper-rapetin gini supaya kita bisa majukan kameranya ya ke depannya ya ini batu bulu merak ya perhatikan videonya bosku nih nih lihat tuh lihat tuh batu bulu merak ya batu bulu merak ya lihat tuh bulu-bulunya main ya bulu merak ya batu bulu merak ya loh ini batu bulu merak nih ya oh main ini kilau-kilau nya nih oh gede ya goyang 3D ya goyang 3D iya mungkin dia goyang-goyang gitu ya bulu-bulunya nah ini nomor 6 ya ini batunya adalah ada 3 ya nih tuh nah ini bulunya nih tuh goyang-goyang karena batunya digoyang maka bulunya pun ikut bergoyang ya nah kayak gini bergoyang-goyang bulunya ya ya karena batunya digoyang bergoyang-goyang tuh goyang 3D ya iya 3D iya bergoyang-goyang batunya yang bergoyang ini gede nih tebal oh ini ya bergoyang-goyang nah ini ya bulu-bulunya ya iya goyang 3D 3D apa itu saya juga kurang tahu 3D 3 dimensi kali gitu ya iya goyang 3D aja gitu ya sebutannya ini tuh ini lihat nih ini tuh bulu-bulunya tuh lihat bergoyang-goyang ya karena batunya tuh digoyang iya kalau batunya nggak digoyang bulunya pun tak ikut bergoyang nih gimana begini nah karena digoyang jadi seakan-akan dia ikut bergoyang juga mengikuti arah goyangan batunya gitu ya karena ya batunya tuh digoyang nah ini goyang-goyang iya kayak begitu ya nih ini ini bisa dibagi dua nih ya kan iya ya jadi kayak gini ya ini untuk yang nomor 6 ya batunya ini ada 3 kotak ya iya kita jual murah-murah saja siapa cepat dia dapat ini ya kita lanjutkan lagi mempediokan yang nomor 7 nih untuk yang nomor 7 ini nah ini batunya ada 2 jenis ya nih kalau yang bawah ini batu selenite ini batu ametis kita videokan dulu yang batu selenite ya batu selenite batu selenite itu ya kristal ya iya bakilau-kilau nih batu selenite ya nama batunya tuh batu selenite batu selenite batu selenite ini ya batu selenite ini ya ini untuk yang nomor 7 ya nah ini yang satu ini batu ametis nih ya ini bisa berdiri nih tuh ya iya power power punya batu ametis ya nih tuh kristal ya tuh batu ametis ya yang kristal ini batu ametis tubung ametis gitu ya iya ini ya ini untuk yang nomor 7 ya ini ya untuk nomor 7 ya ini kita rapet-rapetin dulu ya nah sekarang kita videokan yang nomor 8 ya nomor 8 ya untuk yang nomor 8 ini batu labrador ya ini ada 3 nih ya tuh nah ini 2 nih bulat nih bulat bakso ya ini 1 kayak tetesan air gitu ya kita videokan ya 1 per 1 ya kita videokan dulu yang bulat ini ya yang seperti bakso nih ya ini ya nih kilau-kilau ya main ya kilau-kilau nya tuh main ya kilau-kilau nya tuh main ya lihat ya ajib ya iya warnanya oh lihat lihat kayak bakso ini bakso yang agak itu kecil kan ada bakso juga yang besar bakso urat ya kalau ini yang bakso yang kecil-kecilnya tapi ya gede juga kalau buat cincinnya oh lihat ya kan kilau-kilau nya ini kalau di center batu ini tembus ya iya batu laburador itu tembus ada juga sih yang tidak tembus tergantung batunya kalau yang mengeristal itu tembus ya kan ini nomor 8 ya ini ada lagi nih tuh lihat 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 warnanya ini lihat warnanya lihat warnanya lihat lihat ya waduh ya kulihat warnanya kalau buat cincin waw jumbo ini ini ya enterannya ini ya nomor 8 ya aneh satu lagi nih bosku ini tetesan air ya udah dibentukin ya juntin warnanya orang keungguan dia warnanya orang keungguan nih buat belakang ini oh lihat tuh main ini tuh ya kan nah ini lihat nih ini main ini kilau warnanya buah kilau-kilau mewah ini nama batunya batu labrador ini senteran baterainya habis ini ini ya ini untuk yang nomor 8 ini ya baterai senternya habis tapi tenang saya ada baterai kadang kemarin lupa saya ngecas ini kita ganti dulu baterainya sebentar ya ya kita lanjutkan lagi untuk memvideo kan yang nomor 9 ya ini nomor 9 bosku ini plastiknya tuh plastiknya nomor 9 ya ini batu giyok bawah-bawah ini saya turunin dulu dulu ya kebawah ini saya turunin dulu ya untuk nama batunya batu giyok bau-bau ini plastiknya kita taruh aja disini dulu karena nanti setelah memvideokan kan kita masukkan ke dalam plastik batunya ini nih tuh batu giyok bau-bau yang daging dagingnya ini ini kita senter ya lihat bosku ini ini ya senterannya ya daging ini bosku daging batunya ini ini oh laging laging yang ya ini untuk nomor 9 ini ada yang kecil-kecil ini matikan oh ya senter ini ada yang kecil juga lumayan 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 ya yakni ada lagi postor ya ini dagingnya masuk lagi ini 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 ya ini untuk yang nomor sembilan ya batu giyok bau-bau ya atau bisa juga disebut batu apa nih resopres kali ya ya mungkin juga ya ini ya nomor sembilan ya sekarang kita videokan nomor sepuluh nih plastiknya untuk nomor sepuluh ini batu amber ya batu amber yang bukan batu ember ya Amber depannya pakai A kalau ember kan depannya pakai ya batu amber ini daging masuk daging daging-daging ya ya Oh ya Oh ya Oh iya Oh iya iya daging ini Oh Oh iya Oh iya laging musuh batunya ada tiga batunya nih warnanya kayak ini ya kayak merah-merah teh gitu ya warna teh gitu ya ini ya Oh iya Oh iya daging ini Oh ntar ini harus gelap nih karena batunya tebal ya batunya batunya ya 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 ini ya ya ini untuk yang nomor sepuluh ya nama batunya batu amber ya sebentar kita nyerahkan lampu dulu ya kita ikat dulu nih ya ini saya ulang kembali ya ini untuk yang nomor satu satu sampai nomor sepuluh harganya serba Rp150.000 ya jadi nanti bila bosku ada yang tertarik dan berminat ya videonya dibagikan kueh saya lalu sebutkan yang nomor berapa ya bosku tertarik dan diminati ya nomor BAC 0857 8199 5551 ya sekarang saya mau ngereview yang ini nih yang bagian belakangnya ini untuk ini ini nomor satu ya ini ini harganya bukan Rp150.000 ini mahal bosku ya karena belinya mahal gitu pada dasarnya ya ya ini batu ini ya apa batu ametis ya ametis Uruguay ya kayak apa ya drasi-drasi gitu loh ya ini oh ya buat hiasan ini buat hiasan ya ya cantik ya bosku besar ini ya ini besar ya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ya harganya ya di WA gitu ya disebutkan ini nomornya sama di screenshot gitu ya ini nomor satu saya sebutkan ya bagian belakang ya ini saya mempromosikan di video ini ya ini begini nih ya iya iya ini batu ametis ya dari Uruguay ya nanti ya mewah gitu ya kemerlak-kemerip gitu ya kemerlak-kemerip mewah ini ya iya kalau untuk hiasan wah taruh di ruang tamu ya ataupun di kamar tidur ataupun mau taruh di teras rumah ya cantik gitu ya mau ditaruh dimana saja boleh di kamar mandi ataupun di kandang ayam ataupun mau di kandang ikan eh di kandang ikan kandang bebek gitu ya ataupun mau ditaruh di akwarium bisa juga iya ya pokoknya intinya buat hiasan gitu ya atau kristal-kristal ya ini ya cantik ya mewah ya mewah ya iya mewah banget ini yang nomor dua nih ya gede ini masku ini lihat oh ini cantik nih bosku iya khusus yang paham aja ya iya jadi mewah rumahnya itu ya kalau ada ditaruh begini-begini ya iya apa jangan batu-batuan gitu ya jadi rumah itu seriat mewah iya karena ya batu itu kan ada nilai tersendiri ya nilai keindahannya tersendiri ya begitu mewah ya gede ini masku besar ini ya ini beratnya sekitaran sekilu lah ya sekilu mungkin lebih dikit lah gitu ya iya lihat kemerah-kemerah ya mewah ya iya kalau ada yang ingin ditanyakan gitu ya ini buat pajangan bagus ini taruh di mana kayak di ruang tamu ataupun kamar tidur ataupun mau di kamar mandi bisa juga ataupun di teras rumah bisa juga ya biasanya kan teras rumah tuh ada meja ya ada buat ngopi-ngopi gitu ya taruh gini aja udah mewah kalau ada teman-teman datang kan wah sambil melihat memandangin begini-begini ya wah mewah jadi seakan-akan tuh kita nambah ini nambah apa ya nambah ya nambah inilah nambah keren lah gitu intinya ya ambil simpelnya aja nambah kewibawaan lah gitu intinya ya iya mewah karena ya itu mewanya itu itu nomor dua ya nah ini kalau nomor tiga nih ini nomor tiga batu terahar ya nih wah ini lagi mantap ini batu nih wah wadah ini ya ini kalau gak salah ya beratnya 1 kilo 900 gram lebih lah gitu ya yang ya kurang kurang lebihnya gitu ya 2 kilo kurang dikit aja nanti bisa ditimbang kalau ada yang tertarik dan berminat ya besar ya warna batunya tuh seperti warna silper gitu ya silper-silper gitu ya besar ini ini pun kalau buat hiasan cantik ini ya kalau ditaruh di ini ruang tamu ataupun di kamar tidur ataupun mau di teras rumah ataupun mau taruh di ya di mana saja lah di akurium ataupun mau taruh di kandang ayam siapa tau punya ayam gitu ya besar kandangnya atau kandang burung ya terserah saja gitu ya iya ya kalau sumpama itu kan ada punya kandang burung kayak apa tuh aviari atau apa ya taruh gini cantik jadi nanti burungnya nempel disini buat hingga-hingga burung gitu ya tapi kan mending taruh di kamar aja di ruang tamu lah gitu ya iya kalau ada tamu wah melihat ini seakan-akan tuh kita bertambah ininya bertambah berwibawanya ya karena mewahnya itu batu-batuan iya karena ya begitu batu itu punya nilai tersendiri ini batu terahar ya ini kalau gak salah gitu ya asalnya ya dari Jepang ya kalau gak salah gitu ya batu luar nih ya batu luar negeri ya nah saya juga ada nih yang kecil nih tuh yang agak kecilan di bagian atas nanti saya review tenang ini kan yang gede ya iya untuk koleksi-koleksi siapa tau ada bos-bos disini ya yang ingin menambah koleksinya ya siapa tau belum ada yang punya seperti jenis ini ingin ditambah untuk hiasan di rumah ataupun di meja kantor ataupun di kamar tidur ya ataupun dimana saja lah ya ah ini untuk yang nomor empat ya nomor empatnya batu rubi ini batu rubi nih cuman udah dibikin seperti apa ya tower ini saya tarik mundur dulu kamera ya karena ini batunya panjang ya ini batu rubi nih tuh bikin tower ini bisa berdiri nih maaf ya ini saya geser dulu ya bisa berdiri tuh eh saya angkat kameranya ya bisa berdiri dia ya karena memang itu bentuk seperti tower ya ini batu rubi ya batu rubi nih ya buat D ini tuh wah ini buat kalau ada maling ini buat getok maling ini iya ini kan gitu ataupun getok apa saja gitu ya tapi ya jangan lah jangan buat getok-getok sayang batunya iya sayang batunya jangan digetok-getok mendingan buat pajangan gitu ya kan nah ini kan semacam kayak pentungan ini bisa dibuat pegang ini bisa mentung juga gini tapi ya sayang lah batunya kalau buat mentung sayang karena ini batunya buat hiasan lebih bagus buat D ini ini beratnya kalau gak salah 840 gram hampir 1 kilo ya maka dibuat memanjang ya nah batu rubi nih ya nih akan saya senter perhatikan ya tuh enterannya enterannya merah pink-pink gitu ya senterannya warna merah pink-pink gitu ya tuh lihat senterannya warna merah kayak pink-pink gitu ya tuh ini lihat nih batu rubi namanya ini ya senterannya begini oh lihat tuh batu rubi nih namanya batu rubi ya tuh senterannya masuk ya senterannya tembus ya ini ya ya mending buat pajangan lah ya daripada buat kayak pentungan gini ya bisa juga kalau kita buat bawa-bawa gini ya buat ya pegang-pegangan lah gitu ya batu rubi ini ini ya iya ini batu rubi ya batu rubi ya hmm lihat saya putar-putar ini wadah ini oh oh ini oh lancip atasnya iya batu rubi ini ya ya kalau ada yang tertarik dan berminat ya nanti disebutkan namanya apa itunya nomornya itu nomor 4 ya ya sekarang kita akan memvideo kan lagi nih nah untuk yang bagian atas nomor 5 ya ya ini kan agak kecilan ya kalau ini kan besar nih besar ya siapa tau ada yang tertarik yang lebih kecil karena kalau besar kan agak mahal modalnya mahal gitu ya kan ini agak kecilan nih siapa tau ada yang tertarik ya nih batu terahar ya batu terahar ya tuh kayak begini batunya ini agak kecilan ya teraher iya tuh warnanya tuh apa ya silver-silver gitu ya nih tuh siapa tau ada yang tertarik gitu ini cocok buat hiasan ataupun mau buat cincin bisa juga buat cincin ya dipotong-potong ya kalau mau buat hiasan begini aja taruh dimana kayak di mobil ataupun ruang tamu ataupun teras rumah ataupun kamar tidur ataupun di kantor ataupun di di mana ya lemar-lemerim buat hiasan batu-batu atau apapun gitu ya iya mau taruh akuarium juga bisa juga gitu ya ya terserah saja mau ditaruh dimana kayak karena kan saya cuma buat jual saja ya oke ini nomor 5 ya kita akan lanjutkan lagi nomor 6 nih ini batu terahar juga ya nomor 6 nih batu terahar juga nih ya oh iya buat hiasan cantik ini iya tapi kalau mau buat cincin ya bisa juga terserah saja gitu ya kan karena kan saya cuma buat jual ya ya seperti ini ya tuh batu terahar kayak begini ya kayak begini ya batu terahar ini namanya namanya batu terahar kayak begini tuh tuh ah ini cantik ya cantik kalau menurut saya karena ya memang kelihatan di gambar video juga cantik mewah kayak apa ya bekilau-kilau lah gitu ya ya jadi seperti ini ya ini untuk yang nomor 6 ya nah kalau ini yang nomor 7 ini batu soda light ya ini batu soda light ini ya nah ini batu soda light ini namanya nah ini batu asalnya ya kalau gak salah dari Turki ini ya dari Turki iya batu soda light ya ini cantik juga buat hiasan cantik ataupun mau buat cincin bisa juga ini iya nih ada kayak batu-batu virus apa sebutannya kan ada juga virus pink long gitu ya kayak ada urat lah gitu ya iya batu soda light ini namanya batu soda light ya tuh cantik nih ini kita coba senter dulu ya kita perdekat batunya supaya lihat ya nih senterannya begini senterannya kayak biru-biru gitu ya biru tua ya iya begini nih iya kan cantik kalau menurut saya tapi ya dinilai sendiri lah ya kalau menurut saya cantik gitu ya kan tapi ya nilai sendiri ya iya karena batu soda light ini banyak peminatnya ya di Indonesia ini batu laku ini banyak yang minat ini iya karena saya sudah berdagang batu soda light ini sudah lama juga pada habis pada laku ya karena itu banyak peminatnya gitu ya kan gitu ya kayak gini ya cantik ya cantik banget kalau menurut saya nah ini batu soda light namanya iya batu soda light ya atau batu virus pink lawn ya sebutannya seperti itu ya ya jadi nah ini untuk yang nomor 7 ya ini kalau untuk yang nomor 1 ini bagian belakang sampai nomor 7 ini harganya nanti kalau ingin ditanyakan di screenshot sekalian disebutkan yang nomor berapa yang ingin ditanyakan gitu ya nanti akan diberi harga sama saya di WA gitu ya karena ini harganya beda dengan yang ini ya ini kan yang kalau bagian bawah nomor 1 sampai nomor 10 ini harganya 150 ribu kalau ini lebih mahal pada dasarnya begitu karena saya belinya lebih mahal gitu ya oke ya jadi saya rasa ini sudah cukup jelas informasi yang saya berikan ya jadi nanti bila bosku ada yang ingin ditertariki dan diminati ya videonya dibagikan ke WA saya lalu sebutkan yang nomor berapa yang bosku tertariki dan diminati ya nomor WA saya 0857 8199 5551 ya oke ya saya rasa ini sudah cukup jelas informasi yang saya berikan jadi video akan diakhiri sampai disini buat yang baru menonton video-video Atenta SB Channel jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya dan jangan lupa juga ya untuk share dan komen-komen di setiap video-video Atenta SB Channel yang Anda sukai like dan subscribe Atenta SB Channel terima kasih